Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi dengan saya Usman Hadi Kita akan Bahas soal Ini Lomba LKS modul 1 Mesin Mealing ya, materialnya Duralium 150x100x50mm Kemudian Tanggal dilombakannya pada 6 Oktober 2020 2021, kertasnya A3 Ini adalah Lomba Kompetensi Siswa Nasional Sembilan Eh, dua puluh Berapa? Sembilan ya Tahun 2021 pada bidang lomba CNC Mealing Ini Amerikan Ya, simbolnya gini, kalau lingkarannya di sebelah sini Itu Eropa Ok Bentuk aslinya Seperti ini Kemudian Gambar detailnya itu ada di sebelah sini Ini ada detail N Kemudian M Potongan Kemudian K Di sebelah sini Seksen K Seksen M Berarti yang utama itu adalah ini Yang ini ya Oke Lingkarannya ini 37 Yang sebelah sini Kemudian ini Diameternya Diameternya Depthnya 6 Ini jelasnya R10 4 Kayaknya 6 juga ini Oh ya ini Di sebelah atasnya ini kurang jeli ya Dua kali diameter 6 Dua kali diameter 6 Dengan kedalaman 6 Kemudian Kita bisa merencanakannya itu gambarnya dari sini Yang seperti ini Kayaknya ini ulir ya Soalnya di sebelah luarnya ini yang ada 28 Yang garis yang ini 28 Kemudian Ini 37 Basic untuk membuat ini 50 Berarti kita bisa Lingkaran di sini Kemudian kita rotate Dengan sudut 30 Artinya kalau Satu bidang ini Itu berarti kan 60 Berarti ini kita rotate 60 Kadang seperti itu Kemudian Ini 4 R4 1 2 3 4 Ini punya R semua Berarti kita Bikinnya mungkin Dari Sini dulu Dengan 28 Kemudian 37 Dan kita buatkan Garis ini 50 Untuk membuat ini Terus garis Bantu mungkin Seperti itu Kita offset Ke 64 Karena disini ada Perdemannya 64 Kemudian dari 64 Ini bisa kita offset 10 13 Untuk mencapai garis ini Dan 23 Kemudian Ini dari Center Titik center itu Kita offset 69 Kiri kanan Untuk membuat ini Jadi kita bisa main offset Oke Kemudian Di sebelah Sini Ini bisa kita Pakai perdemannya Sini 95 Offset yang 95 Dan Garis yang ini Ini bisa kita offset Dari perdeman Panjang total 128 Ini kan Totalnya 128 Berarti kita bisa Offset langsung Kesini 128 Untuk mencapai Ini Kemudian dia Kekiri 10 Dan Ini Didapat Dari 95 Ini sudah dapat Ini ya 10 Ini sudah kita dapat Dari sini 95 Kemudian Garis yang ini Kita Offset ke sini 18 Maka Semua garisnya Sudah ketemu Ini Chamberannya ini Bisa kita lakukan Terakhir ketika menjadi Solid Kemudian Ketinggiannya Ini Ini 20 Ketinggiannya Ini 20 Dan Diameternya Ini Detailnya Ada di Sebelah Sini Detailnya Nah ini 35 Jadi Ini sudah Ketemu Semua Kemudian Ini Ada R6 Dengan Sudut 34 Jadi Dari 35 Ini Kita Buatkan Garis Dengan Sudut 34 Di Sebelah Sini Maka Garis Ini Sudah Ketemu Ini kan Detailnya Ada Di Sebelah Sini Detailnya Oke Garis Ini Sudah Sudah Terus Kemudian Garis Yang Ini Kita Dapatkan Dari Offset Ini Dari 79 Dari Titik Center Yang Ini 79 Untuk Membuat Kotak Ini Ya Membuat Kotak Ini 79 Kemudian Dari Garis Yang Ini Ini Berarti Ini Dijadikan Pedoman Untuk Yang Ini Garis Ini 13 5 Jadi Ini Jadi Offset Kebawah 13 5 Untuk Memperoleh Ini Kemudian Kita Offset 79 Untuk Memperoleh Garis Ini Dan Garis Ini Dijadikan Offset Untuk 10 Mungkin Seperti Itu Mungkin Ketika Garis Ini Sudah Dapat Kita Bisa Langsung Memulai Tool Passing Dari Dua Dimensi Ini Dengan Kedalaman Kita Lihat Di Section K Ini Section K Ini Ini Kedalaman Kedalamannya Ini Sudah Ketemu Semua Berarti Nanti Sekilas Seperti Itu Kemudian I Bidang Ini Garis Yang Digunakan Itu Adalah Ini Bidang Ini Dengan Ini 10 Ini 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 10 Kemudian Ini 7 Kita Lihat Ini Ya 7 Oke Kalau Sekiranya Untuk Mempermudah Bisa Kita Buatkan Sebuah Garis Bantu Panjang Seperti ini 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 Itu Ya Oke Ini Oke Bisa Kita Gambar Dari Arah Back Bisa Kita Gambar Dari Arah Back Dengan Ukuran Nah Ini Pedemannya Dari Sini Pedemannya Pedemannya Dari Sini 4 3 65 Panjangnya Ini Kan Sudah Ketahuan Sama Dengan Ini Kemudian Ini 20 Ini Jadi Ini Sudah Ketemu Semua Garisnya Dan Ketika Ini Sudah Jadi Maka Kita Bisa Memulai Gambar Untuk Selebihnya Sambil Berjalan Bisa Dicari Itu Kira-kira Jawaban Yang Tak Berikan Untuk Analisanya Mohon Maaf Baru Bisa Ngasih Analisanya Nanti Kita Akan Coba Untuk Menggambarnya Di Kesempatan Yang Lain Oh Ya Untuk Filenya Bisa Di Download Di Link Deskripsi Yang Tak Berikan Nanti Kita Kasih Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh